Halo 6123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal nge-review tentang deck Ancient Box yang bertumpu pada Raring Moon dimana deck ini punya gaya main baru, kalau gaya main lamanya dia kan dia dimainin sama Koraydon tapi di gaya main baru ini dia dimainkan dengan Walking Wings nah gimana caranya? mari kita langsung kelas aja langsung guide-nya pembahasan pertama gimana budget dan universalan dari deck ini kalau dari segi budget deck ini sedang walaupun kamu bisa lihat disini semua kartu Pokemonnya itu gak ada yang Pokemon X jadi Pokemon Racer harusnya murah tapi kayak Walking Wings ini kamu butuh 4 kopi, Fluttermannya kamu butuh 4 kopi, terus Raring Moonnya itu butuh 4 kopi dan tiap kartu tersebut adalah kartu rare jadi satu kartunya 400 kredit jadi kalau kamu gak punya semua Pokemonnya lumayan kerasa ya kreditnya lumayan mahal tapi karena ini bukan Pokemon X nah kamu bisa dapat secara gak sengasih dari buka pack dengan lumayan gampang ya jadi makanya menurutku ini harganya menengah ya gak mahal gak murah gitu terus kalau dari segi universalan, variasinya ya cuma ada 2 deck yang dengan cara main baru ku ini atau ya pakai variasi lama yang sama koraidon pembahasan berikutnya gimana cara main dan performa dari deck ini nah cara main deck ancient box yang lama kan bagi tugas ya koraidon itu dipakai dari awal game, kita pakai serangan primordial beatdownnya 30 damage untuk tiap Pokemon ancient kita yang ada di arena jadi kalau misalnya full Pokemon ancient yang ada di arena kita di awal game berarti 180 damage ya lalu dengan berjalan waktu kamu banyak pakai kartu ancient baik itu dari segi Pokemon dan trainer ya maka makin banyak yang kebuang ke trash nah terus di late game kita pakai serangan roaring moonnya yaitu vengeance flashing 70 base damage ditambah 10 damage lagi untuk tiap ancient card yang ada di disk akban jadi ketika makin banyak kartu ancient di trash makin sakit serangan nih makanya aku bilang roaring moon itu bagiannya di late game nah itu adalah cara main yang lama kan ya yang baru tuh perannya koraidon itu diganti sama walking week nah walking week gak perlu kujelaskan serangannya karena memang dia tuh gak dipakai di arena lias dia tuh langsung dibuang secepat mungkin yang artinya satu-satunya penyerang kita tuh cuman dari roaring moon jadi langsung kamu setup aja banyak roaring moon di arena kalau kamu bisa 3 atau 4 ya silahkan gitu masukin aja langsung ke arena semua nah artinya apa makin cepet serangan vengeance flashing ini untuk dapet angka besar ya karena kan makin banyak ancient card yang kebuang ya jadi langsung ngomong aja kalau ketemu walking week dan kenapa kok koraidon ini ditukarnya sama walking week padahal ini kan diganti sama pokemon yang ada logo ancientnya kan bisa-bisa aja kan karena kan penambahan damage tuh dari pokemon berlogo ancient aja itu syaratnya itu karena misalnya kamu tuh di awal mau gak mau kamu enggak punya roaring moon di handmu ya kamu misalnya harus taruh pokemon ancient lainnya ini kan main poken basic semua kamu bisa taruh walking week kalau terpaksa dan enaknya walking week itu retreat costnya satu artinya dia tuh gampang mundur gitu daripada kamu taruh pokemon ancient lain yang biasanya harga costnya tuh mahal kamu lihat aja koraidon ini kalau mundur dua kan walking week itu cuman satu gitu jadi bisa kamu mundurin lagi untuk diganti sama roaring moon dengan cepat dan misalnya kamu mau balikin dia ke hand untuk dibuang kamu bisa balikin dia ke hand pakai penny gitu dia bisa taruh satu basic pokemon balik ke hand kita dari arena lalu kamu bisa buang itu dengan trainer-trainer yang ada di deck ini nanti kamu bisa lihat lebih lengkapnya ya dan ada juga kita pakai Pokemon Flutterman karena ya dia tuh Pokemon ancient lagi-lagi untuk nambah serangannya roaring moon ya tapi sebenarnya fungsinya tuh ada di ability-nya ya karena misalnya lagi-lagi casenya sama kamu tuh nggak bisa naruh roaring moon dari awal kamu harus taruh Flutterman gitu dia tuh punya ability midnight di mana dengan ability ini ketika dia jadi aktif spot Pokemon di aktif spot musuh tuh hilang ability jadi lumayan ya kemampuan untuk ngilain ability sangat berguna apalagi sekarang gitu lalu untuk supporter ya kita masih bertumpu sama explore guidance yang pertama sama yang kedua profesor sederitati profesor sederitati untuk ngeboosting energi kamu bisa pilih dua engine Pokemon lalu masukin ke tiap Pokemon tersebut satu energi masing-masing satu energi dari disk kapal masuk satu masuk satu kedua Pokemon terus komentar bonus nyari tiga kartu dari deck jadi main kamu harus sering buang energi dari awal makanya pakai radian green ninja dari awal dia punya ability konsil card bisa buang satu kartu energi dari hand lalu ngambil dua kartu lagi jadi bantu buang energi terus bantu ngali deck nah makanya Profesor Sada itu sangat cocok ya sama si radian green ninja lalu ketika kebutuhan energi itu sudah selesai semua dipasangin ke roaring moon gantian kamu pakai explorer guidance dimana dia itu membantu banget untuk buang kartu dia buka enam kartu dari deck ngambil ambil dua kartu tersebut ke hand sisanya atau empat kartu sisanya itu dibuang langsung jadi itu membantu banget untuk buang kartu-kartu kartu engine biar kamu makin bisa cepat gitu menambah damage dari Vengeance Fletching lalu yang terakhir kita pakai aspect secret box nah aspect secret box itu biasa aja performanya tapi kalau di deck ini jadi bagus karena dia itu punya syarat kamu untuk pakai kartu ini harus buang tiga kartu dari handmu jadi makin cepet kan kamu buang kartu-kartu engine tersebut ke trash lokom bisa cari satu Pokemon tool satu supporter card satu stadium card dan satu item card jadi misalnya kamu butuh semua itu ya kamu bisa cari dengan mudah dengan secret box itu masing-masing satu nah untuk favorit dari segi ini bisa-bisa banget begini untuk dimain di rank masuk di gameplay yang pertama maju kedua sama deck ini selalu maju kedua karena kamu pertama langsung bisa pakai supporter bukan di turn satu kalau maju kedua dan kamu kemungkinan langsung bisa nyerang di turn satu sementara kalau maju pertama udah nggak bisa oke nah ini aku bilang nggak ada Flutterman nggak ada Roaring Moon mengam mengamah harus taruh Walking Week disini dan kita bisa dengan gampang mundurin itu karena Walking rating begitu nanti rating kosnya cuman satu dan berada energi disini oke aku harus buang kartu apa ya pasti secret box itu kupakai nggak mungkin enggak rasanya Profesor sadar harus kubuang deh sama countercatcher tuh enggak ya karena kita butuh countercatcher Kenapa kita pakai countercatcher tuh bauknya satu sampai dua itu karena kita kemungkinan di situasi kalah dulu Oke ini harus harus kubuang semua eh ambil Profesor sadar ambil Nesbol ambil oke Nesbol Thornton Pestle ini sih atau tool enaknya ngambil enggak deh Nesbol aja deh soalnya kita bisa buang energi lagi dari dari si itu ya dari pokestop ini secara nggak sengaja Nah itu kan betul buang berarti kita sudah bisa maksimal di sini eh oke dua Nesbol nah ini adalah set-up paling ideal menurutku dua Roaring Moon sama satu Green Ninja udah paling bagus set oke selesai di sini masukin set-set seret satu energi satu di sini ya udah cukup ya nanti kita nexter langsung bisa nyerang dan di mix kita udah banyak loh ini lihat kamu udah lihat berapa kartu engine yang bisa kita buang di sini 12345 dan nambah 50 terus nanti bulging gue ini pasti bakal di ko terus nextern aku pakai explore guidance karena masalah energi udah beres di sini kita ada-ada siap dua Roaring Moon yang siap nyerang ya mampus kebuang energi dihapimu Oke kita harus cepet mungkin bisa tarik Rotom ya kan Rotom tuh pasti nanti bakal dibalikin ke hand tuh kenapa dia evolution yang ada diaktif ya nggak takut di ko deh Oh dia tarik mundur Oke weh dia emang ngorban rotomnya Oke eh instan charge Oke berarti ini emang cari mati nih si Rotom ini bentar ini dulu Oke stop Oke lumayan buang satu kartu lagi Oh bisa buang dua nih soalnya aku dapet sini ini important vessel Oke energinya udah habis enggak ada lagi eh buang energi oke nice kita bisa buang dua lagi dengan ultra bowl nyalah enak ultra bowl sekalian untuk manggil besi Roaring Moon lagi ya Roaring Moon pada empat Oke kayaknya udah bisa kau deh nah ini tarik mundur dulu eh oke kita ambil kekiran aja buat nambah di image kan ya sama pakai gear buat nyari supporter eh ya artan vessel udah enggak perlukan energinya udah ada semua ini ke mundur kayaknya udah bisa deh tanpa aku harus ngitung dulu udah buaya tadi kartunya itu kan 210 oke good ternyata kita yang mimpin ya di awal oke langsung dua eh oke dan rotnya kita sudah mencari tuh ya enggak boleh kamu buang itu rot karena kita nanti butuh risai Roaring Moon sama polpet polpet itu sebisa mungkin jangan kau buang dua kartu itu oke ini kita diserang balik ya dan Roaring Moon kita mati nah itulah kenapa aku tadi langsung buang sebenarnya kan si engine booster capsule-nya ditempelin ya di Roaring Moon-nya karena bisa nambah damage eh bisa nambah HP kenapa kok aku buang langsung tadi karena ya percuma Phantom Davini dimagenya 200 jadi tetap mati yang ada diaktif jadi mendingan langsung buang aja sekalian tadi perlu untuk buang banyak kartu engine eh oke aku pakai gear untuk pakai si itu ya explore guidance lagi untuk semakin banyak bisa buang kartu engine kini kena spread ya kita ya tapi nggak apa kita udah unggul dua kartu dan kita udah garanti dragapunnya tuh hit ko mati ya eh dan ini misalnya dia nyicil ya bisa kupen ini jadi cicilannya hilang semua jadi penin bakal aku simpen Oh enggak sih next turn mendingan eh wbw kita mainin yang udah terluka ya toyo ya kita pakai si Profesor Sada aja lah pakai dulu Aduh explore guidance ya buang ini bisa ambil si Roaring Moon-nya lagi pengen ini antara aku pakai buat nanti Roaring Moon-nya atau buat walking week-nya sih lihat aja set 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 uh uh oke nih carombongnya gimana coba ya oke Oh ada boss ada countercatcher disitu 250 serang ya kayaknya kita butuh ke next turn kita butuh set sebentar Profesor Sada gitu tiga masih ada satu sih ya bisa kita cari sama peker ya tuh oke dia nggak mau ngincar itu gue berarti kenapa oh supaya dia mau spret aku ya oke apakah aku harus takut dengan ancaman spreadnya next turn aku perlu ngambil itu ya si Roaring Moon-nya lagi jadi aku ambil pakai sprot ini makanya masih kusimpen sepatu aku butuh masuk sini eh oke nice tepatnya sepulnya ambil sama satu energi ya eh eh ambil dulu ya ada ada sesuai dugaanku ada Profesor inilah gunanya pakai pokegir mengudahkan kamu set satu-satu Oh ya pakai aja lagi nggak papa polpet buat ngambil itu Profesornya pasti nah kita butuh boosting energi lagi lagi nanti terus kita serang Oke 200 semoga dapetnya itu ya eh retrieval ya Aduh dapatnya bos ya udah kalau retrieval ini aku bisa buang ini si pokoknya mana encien kulah gini disini oke countercatcher ini berarti berarti di misku berapa 270 ya 270 eh aku next turn aduh belum bisa ketawa di keo yaudah berarti oke berarti berarti kita tinggal main pragmatis aja tinggal ya ini kan Roaring Moon ku diaktif mati Roaring Moon di benchku mati otomatis kedudukannya dua sama next turn aku serang dengan si eh dragapunya emang enggak mati tapi next turn akan dia matiin aku otomatis jadi 12 terus nanti baru di next turn keduanya dragapunya ku matiin aku menang dapet dua perasnya duluan saya taktiknya gitu aja deh ya rasanya gitu aja Hai daripada kita main pakai countercatcher saya countercatcher kita jadi itu lebih pres ya aku enggak berani mendingan main pragmatis aja ya Hai yep Hai Profesor saja ntar ini aku perlu energi disini balikin dulu semua energinya ya tiga masuk nice sesuai perkiraan terus eh iya mau apalagi udah gini aja eh ntar aku mau coba nyari sesuatu ya sekedar ngosongin deh aja kenapa aku masih takut kalau ini ada kemungkinan kalah ya masuk set nah dia kan pasti kemungkinan nuker ya kalau pakai dragapunya yang sama ya udah pasti aku menang gitu dia kemungkinan tuker ke dragapu cadangannya aku udah ada boss di hand jadi harusnya aku yang menang ini dan walaupun yang kau aku aku berarti kan kedudukan jadi 12 otomatis aku bisa pakai countercatcher buat narik lagi dragapu lamanya nih tuh kan dia tarik mundur si dragapunya yang terukain Aduh dia no Oke waduh dapetnya ginian lagi Oke tapi enggak apa kita bisa pakai stop sama ini ya radian gini aja eh berarti kita bisa nyari 5 kartu dari 14 kar 13 sore karena akan dapet satu beti udah hampir setengah berarti paling nggak dapet layak countercatcher apalagi kalau kita bisa bisa dapet adventurer discovery itu semakin terbuka lebar kita menuju kemenangan masuk sini Oh oke oke kira dapat eh berarti pakai dulu ya Enggak deh ini dulu aja berarti radian ninja dulu siapa tahu aku bisa ngurangin kartunya oke eh pokegear aduh enggak dapet lagi eh ini aja kalau gitu kieran di misku berapa aduh 300 eh berarti pokestop berarti harapan kita satu-satunya cuman ada dari countercatcher oke 300 Oh enggak aku berhasil buang dua kartu Oke berarti keratnya save the game ya kan ini 300 kita pakai aja sih kieran mati gak mendorong sekali pukul itulah gunanya kieran dia tetep mati wuh di luar perkiraan gua aku malah pakai kieran untuk menangin kita berarti kita lanjut ke match berikutnya masuk langsung di gameplaynya nah ini aku harus taruh flutter mainnya dulu langsung langsung diaktif karena kita enggak ada petrolar imun oke Wah musuhnya main tebel ini pakai dosiro skipan kira-kira ngomong DKB gitu abisi lah biasanya main hidup skip berarti pasti Pokemon tebel nggak mungkin lainnya what dia main ogre pon tapi pakai hidup skip Oke cukup aneh sih eh ini Oke ini ini perfect enak ini ini setupnya langsung bisa setup 2 Rory Moon satu radian gilinjah ada paling bagus ini Oke nih gratisnya buang dulu aja karena kaya Sproul bilang itu perannya minor ya Pokemon ini eh ambil lagi ini ini mungkin ya terus ya set set dah kita nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi selain nunggu untuk dapet energi ya untuk dibuang atau dapet yang lain gitu kayak secret box atau energi Oke nih Raging botogrepon ternyata oke lumayan pede sih soalnya kan mereka tuh bisa kita wanita keo dan kita tuh pedek one price er gitu jadi lumayan pede lumayan pede Martin Vessel eh ya yang jelas kita butuh energi ini dulu bentar oke baru dua kartu eh kalau kamu tanya bagusan lo enchant box yang lama atau yang baru aku suka yang baru yang ini tuh lebih enak gitu mainnya karena kalau kamu pakai versi yang lama kamu kamu harus masukin semua Pokemon ancient di sini dan itu kontradiktif dengan cara mainnya Roaring Moon yang butuh banyak ancient kartu eh kartu ancient di disk file gitu jadi menurutku malah ngeganggu karena kan banyak kartu pension enggak kepake jadinya nggak titres gitu aku lebih enak yang ini cara mainnya walaupun ya pasti kalau di awal dia misal lebih kecil ini ya orang kan Vengeance Fletching mutu kecil banget di misal di awal Oke kita harus kita lagi waduh ini masalah nggak dapet energi nih lho Hai emm Oke dia ngematiin Roaring Moon dulu ya pinter aja ini kayaknya kao nih aku Roaring Moon menurutku masih dipukul mundur ini nggak ngaruh ya dia aku mau pakai Capsule atau enggak sebenarnya kan eh ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara-ngara jadi Raging Boonya butuh tiga energi untuk ngebunuh satu Roaring Moon yang sama eh Capsule kalau nggak pakai pakai Capsule cuman butuh dua energi Oh dia pakai ogreponnya buat nyerang gokil juga nih Oke Iono aku tambah senang kamu penyelamatku ini Oke nice kita bisa nyerang ya bisa-bisa biasanya kita bisa melakukan serangan tapi rasanya enggak wanita udah oke Ertan Vessel untuk buang ini energi terus nanti satu energinya aku buang lagi sama radionicrinja jadi udah ada dua energi di trash terus tinggal serang gitu pasangan satu energi manual roaringnya tapi rasanya belum bisa kodeh walaupun cuman ogrepon yang 210 kecuali kita dapet secret secret box ya mungkin bisa kalau dapet secret box soalnya misalnya disini baru dua dimensi baru 90 kemungkinan paling kita cuman bisa membuang lima kartu nanti lima kartu enjian paling banyak jenis kita tapi enggak apa sebelum bilang yang dapet ini emang dekwan racer semua dekwan racer tuh kebanyakan main kalah dulu ya Aduh pakai hitungan dia eh oke rasanya kita harus ngekip kieran sih mungkin kieran bakal jadi banyak kita kayak di game pertama eh eh masukin sini eh eh oke oh countercatcher oke rasanya aku simpen deh buang dua dua set ambil next ball nya dulu buat nyari roaring moon ini buang pakai konsul kartu oke berarti next and paling nggak kita bisa tarik lagi eh ini masuk sini aktif bench tipe tiga kartu satu lagi Oke nice dapat pokestop bisa kita pakai eh buang semoga dapet secret box oke enggak dapet eh berarti masing sini oke berarti serangan kita berapa 130-13 berarti next and tinggal countercatcher terus ko dia oke nice kita dapat retrieval bagus berarti next turn kan keadaannya kita jadi 46 habis itu ternyata kita berikutnya jadi empat sama ya oke masih nggak apa-apa karena itu aku bawa countercatcher tuh sampai 2 karena emang dek ini main kalah dulu dan kita masih bisa tenang masih ada Profesor Sarda kita garanti bisa nyerang ya kayak kita harus segera cari polpet karena Profesor Sarda kita udah kebuang dua kepake satu sama harus kebuangkan tadi di awal game oke Profesor Sarda dia kenapa penyerangnya pakai ogrepond ya aku masih bingung sih supaya enggak buang energi yang mungkin tapi kan eh kalau kamu pakai ogrepond buat nyerang berarti kan itu di HPmu nggak terlalu besar sebentar sebentar kalau kamu pakai si Raging Bull HPnya bisa sampai 290-an Oke uh dia dia nggak ngomundurin ogrepond ya aku kira dia mundurin ya oke dia agak berani ini mainnya eh 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 oke eh oke saya stop dulu Aduh gue buang semua untungnya enggak ada Profesor Sarda yang gue buang bentar eh ya aku perlu road sini road please oh nice the road let's go karena aku ada next ball jadi aman-aman eh eh ya buang lagi karena Darten Vesor Oke Aduh ini aku tinggal nunggu dapet secret box enaknya ada nggak sih secret box-nya ada kan lu udah aku cek tadi buang walking week ya jed eh oke oke Nah dapat ada proses ada lagi ya ini kita biar seimbang aja satu-satu di 180 Oke 180 ya udah makin besar ya kita semakin dekat untuk bisa buying ke o oke atun vessel good kita bisa buang kartu engine lagi oke 2180 oke mu enggak ogre poinnya dia kalau mau selamat sih harus dia itu ya oke monkey jori enggak ngaruh ya apa gunanya monkey jori oke gitu oke gitu bakal aku simpen karena aku butuh boss atau kieran pasti aku simpen kecuali aku butuh supporter itu next-end pasti pokestop lagi terus aku bakal pakai profesor saja lagi buat ngisi si roaringman gua lagi nih kalau misalnya bisa dikew udah call ini ini flat termini kubuang pakai retrieval ini kan si roaringman kita mati otomatis kita buang dua kartu engine asal bisa deh wanita oke apalagi kalau dia enggak pakai itu si tool-toolnya tuh aduh dia pakai oke berarti rasa kita pakai counter-catcher deh buat ngincer langsung si ogre poinnya nih oke energi gelap berarti jangan main damage quarter ya tapi sebenarnya enggak ngaruh sih mangi jori misalnya dia mau balikin tiga di match counter rasanya enggak ngaruh-ngaruh amat Oke berarti ini ogre poinnya jadi tumbal dia buang energinya dari ogre poinnya akan pasti tiga energi itu Oh ya untung ini ogre poinnya enggak buang enggak pakai tool ini brevri jump ya rasanya kita bisa kau udah lumayan beda buat ngekau ya pakai lagi pokestopnya please dapetin secret box lah ini udah ada tiga kartu engine disini Oke masih nggak dapet wuuh please kasih aku secret box masih enggak dapet eh iya nih buang eh salah ini dong satu energi oke oke enggak ada pos ya aduh posi nyangkut tapi ada counter-catcher eh ya buang lagi energi ada retrieval ya jadi enggak perlu takut untuk buang energi di sini oke let's go 123 nice eh kita butuh polpet eh polpet sama kieran ya kieran ya lainnya karena item kita bisa cari dari pokestop di misalnya berapa oke 280 oke berarti oke that's good eh waduh ini joki bingung agak deh counter-catcher dulu aja lah selagi bisa dipakai oke berarti kita udah menang hitungannya ya iya kan apakah aku harus aku harus merayakannya sekarang karena kan 222 80 kalau misalnya eh berarti 280 ya udah menang ini rezeki bukan cara menangnya cuman satu enggak ajar musuh diaktif doang enggak bisa aneh-aneh sementara next turn misalnya roaring moon kuning mati dan udah pasti mati udah 300 jadi aku enggak perlu kieran bahkan udah menang ini gitu aku dan roaring moon kedua kuda ready gitu iya misalnya dia mau pun mau iono kun nggak masalah gitu iya aduh tapi kok tetap takut ya enggak mau yang enaknya secret box itu ini mampus pakai pokestop dia mau yuno silahkan dia oke ya udah kini emang enak ya kau melawan dek racing bulgit banyak game aku menang waktu latihan lawan racing bulgit karena ya kita main deck one racer lawan dek oke di ono pun enggak masalah karena ini oke nah oke nice kalau lawan lugia pun oke itu jadi ini lemahnya tuh lawan apa ya aku bilang lemahnya lawan deck yang sama-sama one racer nya dan lebih bagus gitu kayak contohnya apa festivalin kamu lawan dek festivalit lawan pake deck engine box yang menang festival itu kalah soalnya lebih gampang setupnya festivalit dan dia kan bisa nyerang dua kali gitu jadi kalau misalnya between termu si roaring menu ko dia kesalahan berikutnya bisa ngeko Pokemon berikutnya sama enggak tahu itu dekwan presidennya apa kalau sama si dek datuk wings saya masih menang ini deh Oke udah menang itu 300 ya kan 300 Oke terima kasih karena sudah menonton semoga kalian mengerti cara bermain dari deck engine box yang pakai cara baru ini dan kalau misalnya ada yang masih bingung tinggalkan saja komentar di kolom komentar terima kasih karena sudah menonton